Halo, selanjutnya kita menonton video COC Ya, memastikan masuk ke 16 besar Klien-klien mulai berantusias untuk mendapatkan poin lebih Berikut recap Indonesia Cup Town Hall 9 Ronde ke 10 Ya, kita langsung lihat disini papan skor Ronde ke 9 dari Indonesia Cup Town Hall 9 Spesial Wajo, Sinjai, Menang, Jendrawasi, Kalah, dan Caruban Oh, apa ini? Belum ditulis semua ya Rupanya admin masih sibuk Oke, seperti ini Gorontalo Bugis, Kok Bisul Sopeng juga belum ditulis Dan ini Baby Monster kalah dari Sashino Trau Bugis dan Ceria Oke, kita lihat disini hasil terakhirnya Keceva menang, Barung TKL menang, Konjum menang, Skii Ceria menang Sashino menang, Squad Indo menang, Bugis menang, Sidrak menang, Sopeng menang, Bon menang, SKL menang, Bulukumba menang, Caruban, Panteng, Sinjai, Egel, TKL menang Yang itu masuk di Ronde ke 10 Dan ya, sangat antusias sekali untuk masuk ke 16 besar dan bagaimana cara trik-triknya Keren-keren sekali disini dan adu-adu strategi Dan ya, kita langsung ke video dimana Cendrawasi melawan Indos Blesser Robin Hood menggunakan Golem, Lava dan Balon Menambah 4 Valkyrie memastikan ya, tepat sekali disitu mengarah ke I-Defend dan masuk ke tengah Tujuannya tidak lain adalah untuk mengobrak upgrade bagian tengah dengan 4 Valkyrie Ya, tepat sekali jam spell dan kanan-kiri sudah bersih Yes Dan oke, C-C juga sudah bunuh Oke, mantap sekali Bapak-bapak Ranking dan juga Golem Ini sebagai Taming yang sangat-sangat efektif ya disitu ya Dan disini bisa dilihat Letak 2 I-Defend yang sangat berdekatan Memang sedikit membingungkan untuk menggunakan Lava dan Balon Alhasil Defend yang ada di jam 9 ini tidak mempunyai tujuannya Alias Lapa Honnya tidak menuju ke I-Defend Oke, tepat disitu Hanya mengarah ke Defend-Defend Ya, tepat disitu kumpulan Tesla juga Ya, ternyata menggunakan spell skeleton untuk mengecohkan pertahanan musuh Dan ya, masih bisa dibaca pertahanan seperti ini Dan lagi-lagi adalah cara membaca base dan meletakkan semua drop Dimana sesuai dengan kebutuhannya Mantap sekali Dan masih ada Valkyrie, masih ada Power Ranking, masih ada Archer Queen disitu Yes, dan satu Lava Hon masih ada Oke Ya, memang base-nya sedikit dibikin anti udara sebenarnya Tapi bisa dibaca ya Oke, mantap Dan ini menghasilkan 3 bintang untuk Robin Hood dari Cendrawasi Oke, buat kalian yang mempunyai jagoan klien untuk masuk ke final Ya, silahkan komentar Mana dan beri dukungannya melalui komen ya Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komen Dan supaya klasernya pun semangat Dan ya, kali ini serangan Oh, masih dari Cendrawasi ya Dari Cendrawasi menggunakan Queen Drag Lafalon Oke Cendrawasi, Cendrawasi artinya Dari banyak sekali ini klaser dari Daerah Timur sepertinya Oke Ya, tepat sekali menggunakan Egg Quick-nya Untuk mengarahkan Queen Menuju ke 3 air defense disitu Dan tepat sekali Barbar ranking Naga disitu dikeluarkan Untuk membunuh CC dan juga membunuh Archer Queen musuh ya Tepat Dibeli 1 red spell Oke Dan marah disitu naga ya Keren Dan memperhatikan Archer Queen Bisa menghancurkan air defense Dan Karena sudah mati yang namanya Queen Dan dikeluarkanlah disitu ability-nya Untuk menghemat spell juga Oke Dan bersiap-siap untuk menghadapi Barbar ranking Disini rupanya disiapkan Yang namanya Red spell Oke Mantap Ya, satu Lava Hun disini Sebagai tambeng Karena tersisa satu air defense Oke Keren, keren, keren Ini sangat menginspirasi Good, good, good Buat Nabila Dari Cendrawasi Oke Mantap Ini sangat menginspirasi Penggunaan Archer Queen Dan juga Naga Biasanya naga Hanya digeluarkan Untuk di Town Hall 8 Ya, mungkin Buat kalian yang Merasa pernah Town Hall 8 Menggunakan naga Dan kali ini Level 4 Bisa digunakan Di Town Hall 9 Keren Etian Good job Ya, video ini cukup lama Jadi buat kalian yang Doyan dengan Strategi War Harus persiapkan Minum Sesuatu ya Ada di sampingnya Untuk menemani Dan saya juga sudah Dipersiapkan Di samping saya Sudah ada Satu Cangkir disini ya Oke Lanjut ke video Kali ini serangan Balasan dari Indo Clasher Menggunakan apa? Siapa? Menggunakan Queen Walk Drag Lavalon Kali ini Tanpa menggunakan Equic Hanya menggunakan Jump Spell Perhatikan disini Barbar Ranking Memotong Queen Supaya tidak Mengarah ke Kiri Dan tepat disitu Perhatikan Permainan Wizard disitu ya Ada 2 E-Defend yang Diletakkan menjadi Satu dan Satu Wizard Perhatikan Satu Wizard Menghancurkan Satu E-Defend Yes Mantap Dan Queen Bisa masuk ke tengah Menggunakan Jump Spell disitu Tepat Dan Red Spell Queen diarahkan Ketengah Untuk Membunuh Yang namanya Archer Queen Dan sebagian Yang namanya Air Sweeper Keren Good job Sangat Sangat Menginspirasi Dan perhatikan disitu Masih ada Defend-Defend yang berubah ya Seperti Expo 2 Expo Sangat Belum Hancur Dan tepat Archer Queen Bisa masuk ke tengah Menggunakan Red Spell Kalau menggunakan Equic Hanya mendapatkan 2 Red Spell Tapi kalau menggunakan Jump Spell Bisa 3 Red Spell Dan ya Lagi-lagi Menggunakan Red Spell Untuk memberikan Kemarahan Dari Archer Queen Sangat disayangkan Tidak Tidak kuat disitu Karena digempur Oleh beberapa Defend-Defend Dan ya Nah Dikeluarkan dari Jam 1 Dan CC nya adalah Lava Untuk menyediakan Tameng disitu Menghancurkan 1 Air Defend Keren Good 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 Hanya tersisa Defend yang Tidak berbahaya Dan balonnya pun Masih banyak Sekali Ya Mantap Dari Indo Glaser Mantap Dan serangannya Memang Benar-benar Terarahkan Disini ya Dan Ya Sangat Menginspirasi Sekali Dan Memang Tidak mau kalah Antara Clan Dengan Clan Di ronde ini Dan Untuk menghasilkan Poin maksimal Masuk ke 16 besar Dan Menuju ke Babak Final Dan Menjadi Juara Di Indonesia Kapton Hall 9 Yang tentunya Cukup banyak Selain Nominal Yang didapat Kepuasan Dan juga Nama Klain Nama Tim Yang Dibela Dan Sejarah Terukir Nanti disitu Dan Selanjutnya Barong TKL Melawan Squad Indo Ya Kali ini Dari Savage Semprot Menggunakan Archer Queen Perhatikan Archer Queen Hought Raider Dan juga Golem Oke Kita lihat disini Bentuk base yang kotak disini Memang disarankan Menggunakan Queen Walk Ya Untuk memakas Sebagian Defense Yang Mudah terjangkau disini Karena apa Ya Memanggunakan Queen itu Lebih Sedikit Efisien Efisien Drop Ataupun Efisien Spell Ataupun Atau yang lain Ya Karena bentuk Base nya yang Lebar Kotak Dan Ya Tepat Archer Queen Bisa menghancurkan Beberapa Defense Tentunya Dan Defense yang lain Akan memotong Dari arah Sisi yang lain Dan Archer Queen Dipastikan Aman Dan Pasukan yang lain Juga untuk Menghancurkan Dari sisi yang lain Artinya Menggunakan Beberapa Pasukan Untuk Menggempur Base ini Dari dua sisi Seperti ini Ya Golem Dikeluarkan Dari jam Tiga Dan Bisa di belakangnya Membantu Mempersihkan Dan Oke Wallbreaker Jebol tembok Dan Tepat Sekali Dan Barbaran King Juga belum Dikeluarkan Keren Dan Menggunakan Charm Spellis itu Untuk Mengarahkan Golem Barbaran King Dan Bisa Bukan untuk Mengarahkan Archer Queen Masuk ke tengah Tepat Sekali Empat Tesla Keluar Ada Dari situ Dan Hawk Raider Pastinya Akan Aman Dan Barbaran King Juga bisa Dipunuh Dan Artinya Hawk Raider Juga lebih Aman Keren Dan disitu Bisa kita Lihat disini Letak Dari Defend Defend Aman Sekali Ya Tepat Ada Dua Giant Bomb Baru Nongol Disitu Dan Wallbreaker Baru Dikeluarkan Etyan Ini Sangat Sangat Keren Buat Kalian Yang Mau Menghadapi Pes-pes Seperti ini Jadi harus Pandai Pandai Membaca Dan Cara 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 Penggunaan Pasukannya Etyan Mantap Mantap Semprot Ini Kita baca Semprot Junior Ini Semprot Oke Mantap Sekali Saya juga Minumnya Mantap Oke Kalian Mau Tiru Pasukan Yang Mana Silahkan Sesuai Dengan Kemampuan Dan Keselera Kalian Seperti Ini Inilah Seleranya Stella Dari Barong TKL Menggunakan Witches Dan Tepat Menggunakan 8 Equic Untuk Menjemput Tembok Disitu Mengarahkan Dan Membuat Jalur Artinya Base Ini Di Bagian Tengah Nya Kosong Dan Ya Golem Witches Dikeluarkan Disitu Dan Menambah 6 Hograder Ini Pastinya Untuk Defend Yang Ada Di Luar Tembok Oke Kita Lihat Langsung Jadi Buat Kalian Yang Ingin Mendapatkan Sebuah Strategi Pastikan Kalian Adalah Pencinta Trof Apa Ya Tentunya Seperti Witches Kalian Menyukai Witches Pergunakan Witches Dan Pelajari Terus Dan Mengetahui Bagaimana Cara Penggunaan Witches Buat Kalian Senang Menggunakan Hograder Pelajari Terus Dan Mahit Menggunakan Hograder Buat Kalian Menggunakan Lavalon Mahit Menggunakan Lavalon Dan Sebagainya Dan Kalau Kalian Sudah Memahami Itu Semua Pastikan Kalian Akan Mendapatkan Komposisi Trof Yang Keren Dan Dijamin Luar Biasa Etian Mantap Sekali Disini Witches Dan Golem Barbara King Queen Masuk Ketengah Mengobrak Kablik Bagian Tengah Dan Masih Ada Witches Mantap Benar Benar Mantap Dan Base Dari Lord Nasir Diratakan Menggunakan Witches Dan Menggunakan Egg Quick Keren Sekali Susah Susah Membuat Base Rata Ya Memang Inilah Sebuah Strategi Pertandingan Strategi Yang Cukup Harus Mengeluarkan Akal Di Kepala Itulah Serunya Clash Of Clan Oke Selanjutnya Barong TKL Kita Melihat Disini Ada Satu Yang Menjanggal Disini Dalam Spell Perhatikan Satu Nama Ini Dari Awal Menggunakan Spell Apa Namanya Boom Bo Ultah Dan Ini Belum Diganti Masih Ada Sampai Di Ronde Kesepuluh Ini Pengguna Spell Ini Dan Dari Ronde Gronde Menggunakan Pasukan Seperti Ini Terus Dan Kasih Salut Keren Dan Menghasilkan Terus 6 Bintang Dan Perhatikan Bom Ultah Ini Untuk Menghancurkan Dan Membunuh Archer Queen Dan Barberan King Dan Queen Memastikan Bisa Membunuh CC Dan Ya 3 Lapa Hunden Juga 25 Balon Siap Meratakan Base Perhatikan Hanya Tersisa 3 Air Defense Oke Kita Lihat Langsung Disini Balon Dikeluarkan Perhatikan Ini Mengeluarkan Balon Dari arah Sini Artinya Sesuai Dengan Arah Putaran Jam Dari 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 Sini Air Defense Ini Art Tower Ini Dan Ke Air Defense Terakhir Terakhir Di Expo Perhatikan Hanya Menggunakan 2 Haspel Wow Keren Sekali Ini Crash Siapa Namanya Buruto Siapa Namanya Lupa Ya Mantap Ini Tentunya Sangat Menginspirasi Spell Ini Tidak Dirubah Terubah Dan Terus Menggunakan Spell Ini Untuk Diajang Kompetisi Dan Tidak Merubah Sebuah Spell Pun Dan Juga Pasukannya Dan Jadi Mengandalkan Pasukan Ini Terus Tapi Base Base Yang Dihadapinya Pun Bisa Diratakan Keren Sangat Menginspirasi Good Job Oke Nanti Kita Kasih Lihat Dimana Dia Mendapatkan 6 Bintang Juga Dengan Base Yang Berbeda Dengan Pasukan Yang Sama Wow Dia Tidak Merubah Strateginya Dan Keren Sekali Ini Sangat Menginstir Oke Kita Lihat Disini Rizual Dihancurkan Dengan Pasukan Seperti Dan Kali Ini Abhad Dengan Pasukan Yang Sama Dan Kita Lihat Disini 4 Spell Bom Ultah Hancur Oke Keren Sekali Selanjutnya Dari Bulukumba Melawan Oblovers Ya Dengan Skor Yang Cukup Jauh Yaitu 60 Versus 49 Oblovers Kalah Ya Dan Oke Kali ini Bulukumba Sang Leader Menggunakan Queen Walk Laugh Dan Perhatikan Sini Menggunakan 4 Red Spell Kenapa Karena Letak 2 Daredefin Ini Bisa Dijanggau Menggunakan Archer Queen Tanpa Harus Masuk Ketengah Lebih Kedalam Lagi Dan Mantap Perhatikan 1 Daredefin Hancur Dan Archer Queen Bisa Mengarah Kesebelah Mana Kiri Karena Sebelah Kanan Dari Archer Queen Dipotong Menggunakan Baby Dragon Penggunaan Pemotongan Baby Dragon Sangat Efektif Karena disitu ada mortar Ada yang namanya Archer Tower Kalau menggunakan wizard Dipastikan wizard mati terlebih dahulu Dan juga tidak ada bangunan yang bisa dibersihkan Dan dari jam 6 dikeluarkan Barbarang King dan juga wizard Memastikan juga Archer Queen untuk masuk ke tengah Dan alhasil bersih area tersebut Dan yes, cece belum dibunuh ya Oke, masih ada 3 Wallbreaker Dan Red Spell dikeluarkan Poison dikentikan untuk menghentikan cece Dan Wallbreaker bisa menjebol tembok Dan yes, pastikan Archer Queen bisa masuk ke tengah Untuk membunuh Archer Queen disitu Ya, tepat Dan cecenya sangat menjebalkan disinya Baby Dragon Witches Oke, sudah hancur 2 air defend Dan saatnya mengulakan lava dari jam 2 Karena pastikan Archer Queen vs Archer Queen disini mati Oke, ability langsung saja 2 air defend disini Dan 3 lava hon ya Oke, Red Spell A Spell Dan ya aman sekali disini Dan wow, ternyata 4 tesla muncul di bagian paling pojok Di antara Town Hall Tapi disitu Archer Queen masih strong Wow, keren Keren Ya, dan Red Spell untuk memberikan kemarahan Balon dan lava disitu Masih ada satu Keren Ini sangat menginspirasi Tentunya Penggunaan pasukan ini Dan Ya, leader dari Bulu Kumba Oh, namanya leader Kemungkinan bukan Belum tentu juga leader Oke, good job Dan Rata ya Ini 60 bintang Artinya semua Base-nya adalah rata Bingung sekali saya Untuk Mencari yang terbaik Dan terbaikan Oke Kita masih dari Bulu Kumba Serangan dari Bulu Kumba Menggunakan Witches, PK Dan juga Golem Perhatikan base-nya Sangat lebar sekali Ya Sorry Bukan lebar Panjang dan Hanya diletakkan di paling Sisi sebelah sini Dan Jam 10 disitu Kosong Town Hall ada di luar Bagaimana cara untuk Meratakan base ini Oke Archer Queen ada di jam 6 Dan juga CC ada di jam 6 Oke Kita mau lihat Cara Meratakan base ini Ya Golem ternyata Dikeluarkan dari jam 9 1 2 3 golem 1 PK Dan 9 Witches Oke Menggunakan 3 jam Spell ternyata ya Karena base-nya Begitu panjang Dan Sekat-sekatnya Ini seperti Kontrakan Jadi Kontrakannya Pak Haji Siapa ini ya Harus diberi Sekat-sekat ya Supaya tidak Mampir ke rumah Sebelah Oke Dan ya Jam spell dan CC Perhatikan CC ada di paling ujung Di antara Archer Queen dan Berberan King Dan itu Belum dipunuh Ya Tepat 2 jam spell Sudah dikeluarkan Dan Defense-defense Yang cukup berat Letakkan di dalam Tembok Dan artinya Artinya Kalau defense Bisa dilatakan Bisa dihancuran Pastikan rata Oke Dan ya CC baru keluar disitu 2 poison untuk Menghentikan CC Wow Dan ability dari Baru-baru ranking Baru dikeluarkan disitu Wow Ternyata Which is Sangat efektif ya Untuk membersihkan Defense-defense Padahal disitu Semua defense berkumpul Jadi satu ya Hanya mengandalkan Tiga golem Tadi Dan satu peka Wow Ya Tepat sekali Jam spell terakhir Mengarahkannya Menuju ke Petak terakhir Good Tentunya sangat Menginspirasi Keren Dari chicken 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 100% Mantap Dan Come on Kita mau lihat Video yang lebih keren Kokil selanjutnya Dari Ya ini Sepul Dura Dari Bulukumba Menggunakan Queen Walk Valkyrie Hogger Dan juga Witches Sebagai penggunaannya Kita lihat disini Ya Membawa 5 Wallbreaker Tentunya Untuk menjepul Tembok Belum tentu Untuk menghancurkan Town Hall Ya kalau Wallbreaker Oke Ya Queen dikeluarkan Dari jam 1 Memastikan Area tersebut Persih Dan Ya Tepat Archer Queen Untuk membunuh CC Dan Red spell Dan satu poison Untuk Membunuh CC Naga Baby Dragon Oke Dan CC nya Sepertinya Adalah Golem Oke Wow Muncul tesra Di baling pojok Wow Ini menjebalkan Sekali Oke Mengeluarkan Wallbreaker Supaya Archer Queen Bisa masuk Bisa masuk Ketengah Tepat Sekali Menuju Ke petak Disini Dan Air Defense Expo Sepertinya Bisa terjangkau Dan Oke Dan Witches Disini Dikeluarkan Dari jam 9 Yap 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 Hanya Dua Witches Dan Tepat CC nya Adalah Golem Disini Mengeluarkan CC Juga Dari Jam 9 Oke Sementara Defense Mengarah Ke Yang namanya Golem Aman Sekali Disini Yang namanya Archer Queen Hanya melawan Satu Expo Dan Wallbreaker Aduh Ternyata Menggunakan Valkyrie Untuk Menjebol Tembok Ternyata Valkyrie Menceng Tidak Jadi Masuk Ketengah Dan Oke Dipotong Sebelah Jam 8 Alhasil Valkyrie Golem Dan Witches Bisa Masuk Ketengah Tepat Dan Valkyrie Juga Menuju Kekumpulan Yang Namanya Tes Selari Situ Wow Oke Dan Archer Queen Musuh Masih Siap Di Bagian Ujung Jam 3 Dan Masih Ada Red Spell Oke Hograder Dikeluarkan Untuk Mengersihkan Cannon Di petak Sebelah Sini Dan Ability Dari Barbaran King Menuju Ke Archer Queen Tepat Dan Wow Hogradernya Pun Masih Ada Dan Wow Bicara Penampatannya Seguh Keren Ya Ini Sangat Sangat Tepat Penggunaan Pasukannya Dan Mengeluarkannya Satu demi Satu Memang Sangat Terarah Gue Coba Buat Sepultura Sepul Ini namanya Sepul Sepul Sepultura Ya Dan Menempatkan Tesline Untuk Memperlama Waktu Biasanya Untuk Mengecokkan Untuk Biar Tiga Bintang Tidak Terjadi Oke Selanjutnya Sopeng Melawan Spesial Wajo Spesial Wajo Menang Ya Dari Reski Hokage Kedua Wow Hokage Kedua Siapa Namanya Oke Menggunakan Column Wajis Empat Jam Spell Perhatikan Basenya Basen Halus Sembilan Ini Lebih Imut Terlihat Kecil Sekali Dan Memang Dibikin Rapat Sepertinya Oke Golem Dikeluarkan Wajis 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 Ya Empat Jam Spell Perhatikan Pengeluaran Jam Spell Dan CC Di bagian Jam Sembilan Tidak Dipancing Tidak Dibunuh Dan Wow Keren Ya Queen Di bagian Sini Diarah Dan Akan Dibunuh Menggunakan Wajis Tepat Sekali Pembagian Column Dan Wajis Menjadi Dua Bagian Dan Tepat Wow Ternyata Di bagian Paling Kosong Di Tengah Disini Antara Baru Ranking R Tesla Memang Cukup Menyebalkan Oke Column Bisa Masuk Wajis Wajis Bisa Masuk Dan Ya Tepat Sekali Durasi Dari Jam Spell Ini Di Ton 9 Memang Sudah Disesuaikan Untuk Waktu Tertentu Tidak Terlalu Lama Dan Tidak Terlalu Singkat Oke Dan CC Dibunuh Menggunakan Archer Baby Dragon Dan Valkyrie Cukup Menggunakan Satu Poison Dan Tepat Disitu Yang Namanya Archer Queen Kita Di Belakang Column Yang Menuju Paling Dekat Dengan CC Dan Barber Ranking Diarahkan Paling Jauh Dari CC Alhasil Archer Queen Bisa Memenuh CC Sangat Sangat Menginspirasi Dan Spell Skaraton Disini Untuk Mengecokkan Wisatower Iya Tepat Wow Bisa Menghancurkan Satu Wisatower Dan Canon Disini Mantap Keren Ini Videonya Memang Keren Dan Buat Kalian Tidak Bosen Buat Kalian Juga Yang Penggila War Ini Sangat Menginspirasi Temukan Inspirasimu Dan Jadikan Ini Sebagai Video Keren Semoga Terinspirasi Dari Video Ini Oke Selanjutnya Sopeng Menyerang Spesial Wajo Oke Di Ronde Ke 10 Ini Memang Sedikit Menegangkan Karena Nanti Di Ronde 11 Penentuan Bagaimana Masuknya Ke 16 Besar Wow Dengan Hadiah Yang Cukup Besar Untuk Kompetisi Ini Sangat Sangat Wow Membuat Semangat Glaser Glaser Dan Tentunya Kemanangan Sebuah War Atau Kompetisi Ini Bukan Hanya Sekedar Menentukan Hadiahnya Yang Didapat Bukan Hadiahnya Tapi Adalah Kepuasan Nama Nama Besar Dan Sejarah Akan Terukir Disitu Saya Menjadi Juara Indonesia Kapton Hul 9 Etian Mantap Dan Tentunya Anak Cucunya Pasti Akan Mengenang Sebuah Momentum Luar Biasa Dan Tepat Nanti Akan Lagi Masih Banyak Event Berkelanjutan Untuk Meramaikan Class of Clans Indonesia Tentunya Masih Seperti Kemarin Asia World League Town Hall 9 Ini Indonesia Cup Town Hall 9 Apalah Nanti Masti Ada Lagi Mungkin Ada Town Hall 10 Town Hall 11 Dan Lain Sebagainya Wow Oke Aci Aci Dari Sopeng Memorakan Witches Luar Biasa Sekali Disini Satu Spell Has Spell Untuk Menghancurkan Yang Namanya Dua Wisa Tower Wow Ada Shaking Mening Oke Tepat Biasanya Menggunakan Skeleton Tapi Disini Ada Yang Namanya Wisa Tower Yang Jaraknya Cukup Jauh Sangat Berbahaya Untuk Witches Damagenya Merata Semuanya Atau Area Oke 28 Menit Sudah Berlalu Bagaimana Sudah Mendapat Inspirasi Dari Setiap Video Ini Ataukah Kalian Hanya Menonton Dan Bingung Akan Menerapkan Pasukan Yang Mana Oke Jadi Ambil Saja Ilmunya Ya Kali Ini Dari Tobias Menggunakan Lavalon Perhatikan Spell Yang Dibawa Baru Ranking Dan Queen Tujuannya Buat Apa Disitu Ya Tiga Tiga Red Spell Dua Spell Satu Wason Satu Skeleton Oke Baru Ranking Dan Wisa Dikeluarkan Dari Jam Tiga Disini Untuk Apa Dan Perhatikan Disini Tanpa Memol Breaker Dan Disini Ya Tujuannya Bukan Untuk Menghancurkan Air Defense Tapi Untuk Menghancurkan Defense Udara Seperti Archer Tower Wisa Tower Dan Tentunya Untuk Membunuh Archer Queen Musuh Oke CC Rupanya Baru Keluar Disitu Dan Ya Satu Potion Dan Ability Dari Archer Queen Bisa Membunuh Queen Dan Ya Tentunya CC Ternyata Susah Dibunuh Yang namanya CG Baby Dragon Valkyrie Disitu Karena Queen Diserang Oleh Beberapa Defense Dan Ya Memang Cukup Menyebabkan Dan Perhatikan Disitu Empat Defense Masih Tersisa Masih Berdiri Tegak Disitu Wow Dan Bagaimana Pengeluaran Lava Dan Balon Oke Kita Melihat Ternyata Dari Jam Sembilan Jam Enam Dikeluarkan Lava On Langsung Disitu Ya Dekat Sekali Yang Namanya Eye Defense Dua Eye Defense Berdekatan Sekali Dan Ya Dengan Cepat Eye Defense Bisa Dihancurkan Karena Disitu Jaraknya Juga Sangat Dekat Dengan Tembok Paling Luar Ya Oke Dan Wow Masih ada Balon Masih Ada Lava Masih Ada Define Yang Berbahaya Disitu Archer Tower Bisa Tower Expo Tesla Sangat Menegangkan Sekali Pengunangan Pasukan Ini Karena Menrobos Dari Arah Jam Sembilan Jam Enam Oke Dan Game on Spell Skeleton Belum Dikeluarkan Ternyata Aman Sekali Lapahun Masih Ada Dan Spell Skeleton Untuk Mengecohkan Dan Bisa Menghancurkan Yang Namanya Wow Expo Tapi Terkena Mortar Disitu Ya Satu Lapahun Belum Pecah Dan Menyisahkan Minion Dan Balon Untuk Bagian Finishing Cleaning Service Good Tentunya Sangat Menginspirasi Mantap Buat Kalian Tentunya Dari 30 Menit Ini Sudah Menghasilkan Inspirasi Buat Attack War Kalian Good Job Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Ditunggu Like Dan Comment Dan Untuk Mendukung Clasher Indonesia Supaya Lebih Maju Kokil Dan Menginspirasi Terima Kasih Saya Pamit Ditunggu Recap Ronda Selanjutnya Dan Bye Bye Bye